Intro 50 x 80 cm serat 80 gram di tangkai Satu ekor penyu hijau hasil penangkapan PSDKP Morowali kembali dilepasliarkan di pantai tepat di Sekretariat Swambori Diving Club Morowali, Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungkut Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa 6 Oktober 2020. Hadir dalam giat tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fajar, Kepala DLHD Morowali Abdul Rahman, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Azan Jirimu, Camat Bungkut Tengah Asfar, Ketua Sambori Diving Club Morowali Kasmudin bersama sejumlah anggotanya. Pihak PSDKP Morowali, Mulyadi menjelaskan bahwa penyu hijau atau Theloniamidas adalah salah satu hewan yang dilindungi dan spesiesnya yang semakin berkurang. Ini kami dapati awalnya dari laporan Pogmaswas, kelompok pengawas masyarakat. Jadi Pogmaswas ini adalah kaki tangan pengawas perikanan di lapangan. Berawal dari laporan tersebut bahwa ada seekor penyu yang dinaikkan di kapal PM20344 yang rupainya dari menui ke pelabuhan Bungku. Jadi perangkat jam 9, kemudian dari laporan tersebut, kami menunggu di pelabuhan Bungku. Tepat 4 pukul 18 lewat 15 menit di pelabuhan Bungku, kami melakukan penyelidikan. Setelah itu kurang lebih setengah jam, kami mendapatkan barang bukti berupa seekor penyu hijau atau Theloniamidas di bawah lemar mesin. Kemudian kita amankan dan mencari pemilik. Setelah kami memanggil nakboda kapal dan KKM dan beserta ABK yang kami kumpulkan, tidak satupun yang mengakui bahwa pemilik-pemilik itu saya. Jadi tidak ada yang mengakui. Langkah yang kami ambil, yang kita ambil, langsung kami amankan. Kemudian kita bawah DPI, beserta dengan nakboda dan KKM yang bertanggung jawab di kapal tersebut. Kami buatkan BAP dan surat pernyataan kami BAP sampai malam dan memang diakui bahwa bukan dia pemiliknya. Kemudian setelah itu kami sampaikan bahwa penyu hijau ini dilindungi. Salah satu hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, penyu hijau ini juga sudah masuk berlindungan penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian Mui Marwali juga sudah mengharapkan kalau mengkonsumsi penyu. Karena penyu ini adalah salah satu indikator yang menentukan di perairan kita, jika penyu itu masih ada, masih banyak, seperti ikan di Laut Marwali masih ada. Ketika penyu ini sudah berkurang, itu bisa dikatakan bahwa ikan-ikan di Marwali khususnya ikan-ikan demersan, atau orang bilang di sini ikan-ikan dasar, ikan-ikan batu itu, kalau ini sudah berkurang, maka tentu ikan bisa ikan kurang. Penyu yang dilepas liarkan tersebut memiliki lebar tubuh 50 cm, lebar sirip 30 mm, panjang tubuh 70 mm, dan panjang karapas 60 mm. Jauh, yang penukuran 50 x 80 cm, berat 80 kg, di pangkai. Jauh, yang penyakit. Dikatakannya, hingga saat ini tidak ada satupun orang yang mengaku sebagai pemilik penyu Namun, Mulyadi mengatakan sempat mendapatkan intimidasi dari salah satu pihak Yang mengaku sebagai pemesan penyu dari pimpinannya Terkait dengan pemilik penyu ini, penting kita untuk terpanggil bahwasannya Penyu juga bahaya untuk dikonsumsi Karena penyu ini mengandung dagingnya, mengandung sakit tetis yang tidak bisa larut di dalam tubuh Tetapi hanya meletak di lemak manusia Kalau kita sering konsumsi, itu akibatnya akan terjadi penyakit kanker, lambung Bahkan penungguan bagi yang sering mengkonsumsi Dan dampaknya bukan 1-2 bulan ke depan ketika habis mengkonsumsi penyu tersebut Akan berdampak, tetapi ada beberapa tahun Jadi memang penyakit ini harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita lindungi Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kemudian, malam itu sempat kami dihubungi salah seorang Yang mengaku pemilik, tetapi kami undang sampai hari ini pun tidak datang Maka kita lanjutkan Penyu tersebut kata muliadi adalah yang ke-307 sejak tahun 2016 Dimana kasus terbanyak berasal dari Padei Laut 70 ekor dan 22 ekor di Bahomohoni Serta sejumlah lainnya dari beberapa tempat Jadi yang penyu yang dilepas liarkan hari ini adalah yang ke-307 Dari tahun 2016 Yang kasus terbanyak di Padei Laut 70 ekor, kemudian 22 di Bahomohoni Kemudian beberapa desa lainnya Jadi jumlahnya sampai hari ini sudah yang ke-307 Pemiliknya belum diketahui Tetapi sudah ada yang pernah telepon Yang mengaku Hanya itu juga hanya mengaku hanya pesan Tetapi belum kami ketahui Karena kami undang datang juga belum datang Jadi saya sempat dihubungi Yang mengaku bahwa itu pesanan Dari pimpinan beliau Tapi kami hanya menyampaikan bahwa Penyu ini adalah salah satu hewan yang dilindungi Termasuk di dalam undang-undang nomor 5 tahun 90 Jadi kami hanya menjalankan tugas Siapapun itu ketika ada Melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang Kita harus tindak lanjuti Dari Morowali, Sulawesi Tengah Bambang Sumantri melaporkan untuk Kaili TV Terima kasih telah menonton!